Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di mana semua ulama melihat bahwa bagaimana mungkin Nabi itu menganjurkan kepada kita umatnya untuk mempersiapkan jiwa dan hati untuk menyambut kedatangannya secara khusus pada malam-malam yang ganjil di puluh malam terakhir. Tentu beliau tidak akan menganjurkan kita mencari malam Lilatul Qadar kalau memang Lilatul Qadar itu hanya ada sekali. Rasulullah SAW bersabda, Al-Tamisu Lilatul Qadri Bilwitri Al-Ashri Jadi carilah malam Lilatul Qadar itu di malam yang ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis diwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu para ulama bersikuku bahwa Lilatul Qadar selalu akan datang menghampiri kita pada setiap tahunnya. Hal ini diperkuat dengan penggunaan bentuk kata kerja mudorek pada ayat Tanazzalul Mala'i Katuwarruh Kata Tanazzal adalah bentuk presenten atau mengandung makna berkesinambungan terjadi pada saat ini dan masa yang akan datang. Namun, kita lalu bertanya, Kalaupun Lilatul Qadar itu ada, lalu kepada siapa ia menghampiri? Siapakah yang akan didekap oleh Lilatul Qadar? Tentu jawabannya adalah Lilatul Qadar hanya mau mendekat kepada orang-orang yang punya niat dan tekat, yang punya kemauan untuk mencari dan mendekat, yang menyibukkan diri dengan tilawah dan solat, yang mau bertafakur dan iktikah dan juga mau berdikir dan bermunajat. Dari Sayyidah Aisyah RA, beliau berkata, Di mana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah apabila telah masuk pada 10 malam terakhir yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam sebelumnya. Rasulullah SAW, apabila masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Dari hadis tersebut, kita melihat bahwa beliau mengurangi tidur beliau dan kemudian menambahi ibadah beliau. Menjalani solat-solat di malam-malam Lilatul Qadar. Karena beliau bersabda, Mengkoma Lilatul Qadar, Imanan wahtisaban, Wafirolahu ma'ataqadda mamindambihi. Barang siapa yang solat di malam Lilatul Qadar, dengan iman dan ikhtisab, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga doa yang harus diperbanyak lagi, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyida Aisyah. Sayyida Aisyah r.a. Beliau itu berkata, Aku bertanya, Ya Rasulullah, Apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lilatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, Ucapkanlah, Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun dan mencintai orang-orang yang meminta ampunan. Maka ampunilah aku. Kemudian, Salah satu doa yang juga paling sering beliau baca dan hayati maknanya adalah, Rabbana atina fid dunya hasana, Wafil akhirati hasana, Wa kina azabannar. Ya Allah, Anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan pelihara lah kami dari fiksa api neraka. Ini yang disebut dengan doa sepujagat. Doa pemungkas. Karena tidak ada lagi harapan di atas itu. Tidak ada harapan tertinggi yang dapat melampaui as-sa'adah bidarain. Yaitu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adra kama lailatul qadr. Laylatul qadr khairun min al-fishah. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biidn rabbihim min kulli amr. Salamun hii hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajr Al-Quran Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Saudara muslim, saimin, saimin wa rahimahumullah. Laylatul qadr itu penuh dengan misteri dan disembunyikan pada 10 malam terakhir. Dimaksudkan agar yang memperolehnya nanti itu sudah mengalami pencerahan lewat puasanya. Memperoleh penyucian jiwa lewat zikir-zikirnya. Dan memperoleh kesadaran spiritual yang membuatnya mendapatkan kemuliaan melebihi seribu bulan. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan kemuliaan dari patahan waktu Laylatul Qadr ini, itu berarti dia mendapatkan Al-Qadr. Yaitu saat yang sangat menentukan bagi sejarah hidupnya di masa-masa yang akan datang. Dimana para malaikat akan turun datang untuk mendampinginya menuju kebaikan-kebaikan. Dan kedamaian jiwanya sampai terbit fajr kehidupannya kelak di hari kemudian. Saudara muslim, saimin, saimin wa rahimahumullah. Oleh karena itu, marilah kita sambut ajakan baginda Nabi untuk mencari Laylatul Qadr. Mencari itu tentunya bukan dengan berdiam diri. Mencari itu bukan dengan begadang tanpa arti. Apalagi mendengkur tanpa hentu. Mencari itu adalah aktivitas diri. Memaknai, mentadaburi, menafakuri, merenungi. Dengan lidah yang terus dibasahi akan zikir-zikir kepada ilahi. Salawat pada Sang Nabi. Permohonan ampun untuk kedua orang tua dan diri sendiri. Tanah pemilih dan semua sahabat muslim yang terjadi. Tentunya dengan satu harapan, semua doa akan diijabahi pada malam seribu bulan yang diberkahi. Karena itu, dekaplah ia dalam kedekahmu. Dekaplah ia dalam zikirmu. Dekaplah ia dalam solat malammu. Dekaplah ia dalam tilawahmu. Dekaplah ia dalam tadaburmu. Dekaplah ia dalam tafakkurmu. Dekaplah ia dalam iktikahmu. Dan dekaplah ia dalam sejuta munajab. Laylatul Qadar. Dekaplah daku kau ku tangkap. Hadanamu wa'iyakum ajma'in. Subhanakum wa'um wa bihamdika. Asyadu an la ilahi lanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dima kasih.